kawaslu ini banner 01 peniban banner 03 nah saya dari ambara tolong kawaslu ditindak lanjut ini untuk korla perido tolong sportif kayak gak punya tempat lain aja dimasang banner tolong ya korla perido nih kalau perido senteraku korla sportif pakai otak sedikit kalau memasang banner bismillah assalamualaikum guys berjumpa lagi di channel jurnal terupdate di detik-detik akhir manuver adian sungguh di luar gergaan bang adian api 20 mengajak warga batak di jakarta untuk mendukung mas pram dan juga bang dulu guys jadi tak perlu berlama-lama pelasa saja kita simak bersama-sama video ini guys bismillah ini ini pak adian ini bang ini Brad Pittnya DPR bang wah ini guys pengertian nama oras ini oras oras amang-amang inang-inang abang-abang jadi jadi waktu orang batak pertama kali turun dari kapal masuk Jakarta modalnya otot dan suara betul betul gak betul dia pekerja keras yang ulet dan suaranya karena di Sumatera Utara itu gunung ke gunung pasti keras itulah sebabnya banyak kemudian yang jadi kondektur di Jakarta teriakannya grogol grogol begitu ya senen 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 priuk 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 hari ini saya mau minta kita gunakan suara yang sama tapi katanya diganti wow pramono 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 sidul 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 nomor tiga nomor tiga nomor tiga suara kita berarti buat Jakarta berarti buat Indonesia berarti untuk keberagaman berarti untuk Jakarta yang lebih yang lebih sehat dibawah Mas Pramono Anu jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman masyarakat Batak di Jakarta yang suaranya keras-keras besok pagi setiap hari ajak keluarga kita saudara kita tanggal 27 November coblos nomor kurang keras sudah semakin lembut orang Batak di Jakarta kelamaan coblos nomor terima kasih pasangan pramono Anung dan Rano Karo ini perolehannya 38,3% sementara Ridwan Kamil Suswononi 34,6% saya mau tanya dulu deh ke Mas Ciko yang lagi di atas angin ini apakah apakah ini hasil kerja keras sudah belanja masalah atau kemudian debat atau seperti apa sebenarnya belanja masalah turun ke masyarakat secara langsung kalau melihat data dari bawah selu ya bukan data kami bahwa kami memang yang paling agresif dalam tanda kutip paling intens turun ke masyarakat lebih 20% dibandingkan paslon-paslon lain selain paslon juga tim juga sangat masif gerakannya di bawah dan ini mungkin karena memang sejak awal kami tertinggal ya sejak awal Mas Pram sendiri bahkan di bulan Juni atau Juli kalau nggak salah surveinya bahkan 1% gitu ya dan kemudian di awal survei setelah pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di 28an persen dan kemudian itulah yang membuat kita semakin justru semangat dan hasilnya ya Alhamdulillah terlihat masyarakat ingin melihat paslonnya secara langsung turun ke lapangan turun ke lapangan dan melihat dan mereka akan memilih yang mereka kenal kenal itu kan artinya pernah bertatap mutka syukur-syukur bersalaman syukur-syukur ada fotonya sama-sama dan ini dilakukan betul oleh Mas Pram dan Bang Dul yang sehari bisa bahkan sampai 11 pernah ya 11 titik pernah pernah 11 titik tapi rata-rata antara 5 sampai 8 titik saya sudah berkeliling lebih dari 150 titik bahkan sebenarnya lebih dari 200 titik apa yang saya dan Bang Dul akan lakukan yang pertama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah kami tidak akan membangun infrastruktur yang berlebihan karena Sudirman, Tamrin, Gato Subroto dan sebagainya untuk orang-orang kaya sudah cukup di Jakarta yang perlu dilakukan perbaikan adalah di akar rumput di masyarakat yang sekarang ini perbedaan antara kaya dan miskin nampak sekali di depan mata kita banyak kata ya itulah yang akan kami selesaikan dan kami berdua kalau menjadi gubernur karena Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara Jakarta menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional maka budaya betawi akan menjadi budaya utama di Jakarta ini yang nanti akan kita rawat dengan baik Calu kan tadi mention anaknya Haji Lulung nah dia kan terkenal ya Haji Lulungnya Al-Mahrum sendiri kan terkenal sebagai dalam tanda peti penguasa Tanah Abang nah sebetulnya apa yang dilakukan oleh anaknya Haji Lulung untuk menaikkan untuk berperan lah di Pramonu Anung sebenarnya faktor faktor relawan-relawan yang digerakkan anaknya Haji Lulung ini cukup cukup vital lah ya untuk pemenangan Pram kenapa? karena PDIP itu kan kesulitan masuk di basis-basisnya PKS termasuk di Jakarta Selatan di Tanah Abang itu kan sebagian PKS gitu kan nah anaknya Haji Lulung ini si Tirta Lunggana ini dia menarik beberapa sempalan dari P3 gitu ya juga orang-orang yang sangat dekat dengan konstituen PKS gitu untuk masuk ke relawan dan mereka melapis gitu jika ada konstituen PKS disitu mereka datangi lalu mereka datangi juga ulama-ulama ulama-ulama Betawi gitu ya terus tokoh-tokoh masyarakat Betawi termasuk ketika Pramono masuk ke Tanah Abang dan dusukan di Tanah Abang selama 5 jam itu yang membawa adalah Tirta Lunggana ini dan rituan kami sendiri memang agak kesulitan tuh masuk ke daerah-daerah Tanah Abang karena Tanah Abang ini kan basisnya konstituennya PKS dan dulu pemilih Anies kan gitu dan rituan kami ini lekat dengan pertarungannya lekat dengan Anies gitu loh rivalitasnya kencang dengan Anies dan mereka punya perspektif itu gitu atau persepsi itu gitu karena memang-memang majunya rituan Kamil ini kan membuat juga banyak pendukung Anies kecewa ya oke guys jadi ini kelihatan PDIP lagi menyala guys dengan mengusung calon kepala daerah Pramono Anung dan Ranok Karno ini lagi bener-bener naik terus surveinya guys jadi memang kerja keras rekam jejak dan pengalaman tak tergantikan dengan sekedar popularitas semua semua hasil survei lombaga yang tadi paling menunjukkan kenaikan bahkan keunggulan dari pasangan Ramono Anung dan Ranok Karno di Pilkada Jakarta apalagi aktivis yang hebat seperti Bang Adian memotivasi jagoannya di acara warga Batak beruntung memang PDIP mempunyai orang seperti Adian Nabi Tupul ini dengan dipimpin oleh Bapak Ramono Anung dan Bang Ranok Karno semoga rakyat Jakarta lebih sejah terakhir amin yang terakhir terkait baliho yang tadi cuma mengingatkan berkompetensilah yang sehat dan fair untuk mendukung RK Mas Pram gak pernah ganggu sepanduk kalian masa sepandukmu sengaja menempel menutupi sepanduk Ramon Anung dan Ranok Karno Mas Pram sudah mengajari bagaimana berpolitik yang riang gembira maka dirulah gaya politik dari Mas Pram itu jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini menurut kalian gimana guys tulis komentarnya di bawah ini ya guys saya insin pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih